Anda menyaksikan news update, saya Andra Lesmana. Ratusan pemudik asal Kabupaten Buru Selatan Maluku terlantar di Pelabuhan Selamat Ria di Ambon. Ratusan pemudik ini gagal berangkat akibat gelombang tinggi dan kelebihan penumpang. Hingga saat ini ratusan pemudik masih bertahan di Pelabuhan. Ratusan pemudik asal enam role Kabupaten Buru Selatan Maluku terlantar di Pelabuhan Selamat Ria di. Mereka gagal mudik ke kampung halaman lantaran cuaca buruk dan gelombang tinggi. Hingga 4 meter terjadi di perairan Ambon dan Maluku. Selain cuaca buruk, kapal feri Tancung Kabat juga melebihi kapasitas muatannya. Akibatnya, Otoritas Pelabuhan Ambon terpaksa membatalkan pelayaran kapal feri tersebut. Sambil menunggu izin berlayar, KSOP Ambon telah menyiapkan kapal intim teratai guna melakukan pemindahan kelebihan pemudik. Kita terkini yang dirilis dari BMKG pukul 2, 00.00 dini hari, itu yang prediksinya berlaku sampai 24 jam ke depan, itu tinggi gelombang yang nanti akan dilalui oleh kapal-kapal ini menuju ke perlakuan tujuan itu, itu berkisar antara sekitar 2,5 sampai... Terima kasih.